Dalam waktu dekat ini, kegiatan bioskop di Jakarta akan kembali dibuka dan protokol kesehatan akan ditegakkan lewat adanya regulasi yang detil dan adanya pengawasan yang ketat sehingga pelaku industri memberikan jasa pada masyarakat tanpa memberikan risiko yang besar. Dan bagi masyarakat juga, ketika berkegiatan, mereka akan bisa merasakan aman. Bagi warga ibu kota, 6 bulan pacaklik nonton film di bioskop tak lama lagi berakhir. Sudah ada lampu hijau dari Pemprov DKI Jakarta mengizinkan bioskop kembali dibuka sejak pandemi COVID-19 mendera. Ketusan ini didukung Satgas Penanganan COVID-19 karena bioskop dinilai punya peranan penting, menghibur masyarakat yang berdampak pada meningkatnya imunitas. Satgas COVID-19 juga mereskui pembukaan kembali bioskop secara bertahap di tanah air. Bioskop dan sinema memang memiliki karakteristik penting dan kontribusi penting, terutama dalam memberikan hiburan kepada masyarakat, karena imunitas masyarakat juga bisa meningkat, karena bahagia atau suasana mental fisik dari para penonton dan masyarakatnya juga ditingkatkan. Bioskop sinema salah satu kontributor untuk itu dalam rangka menghadapi COVID-19. Di sisi yang lain, ada beberapa pertimbangan dari kesehatan yang perlu diperhatikan dengan ketat dalam rangka pembukaan bioskop dan sinema ini di Indonesia. Tapi di tengah pandemi, penonton film di bioskop tak akan seperti dulu lagi. Penonton mesti mengucap selamat tinggal pada popcorn dan minuman, dan wajib membeli tiket secara daring. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan sejumlah pedoman protokol kesehatan di dalam area bioskop yang wajib dipatuhi demi menekan potensi penelaran COVID-19. Bioskop hanya boleh dikunjungi oleh penonton berusia 12 hingga 60 tahun dalam kondisi sehat tanpa mengidap penyakit penyerta dan iknjala awal terkena COVID-19. Pengunjung juga diwajibkan memakai masker selama berada di area bioskop dengan standar minimal setara masker bedah. Penonton pun dilarang makan dan minum, serta harus duduk berjarak. Dan, durasi menonton dalam bioskop tidak boleh lebih dari 2 jam. Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Triunismi Kewahono memperingatkan soal risiko membuka bioskop di zona merah dan orangnya seperti Jakarta. Terlebih, hasil riset menyebut penelaran COVID-19 lebih rawan terjadi di dalam ruang tertutup dan ber-AC tanpa sirkulasi udara yang baik. Penonton wajib disiplin aturan protokol kesehatan demi keselamatan bersama. Jangan buka tutup masker selama menonton film. Daerah hijau yang bisa direkomendasikan untuk dibuka new normal begitu. Studi ngasal kasusnya bisa isolasi dengan baik. Orange dan merah tidak direkomendasikan dibuka. Untuk new normal bayangin. Apalagi buka macam-macam begitu. Nah, oleh karena itu, saya tidak merekomendasikan untuk membuka apa saja sebat bioskop daerah yang orange dan merah begitu. Pada saat nonton, dia turunkan di bawah hidung saja. Sudah masalah begitu. Kalau satu bangku. Apalagi kalau ada dua bangku, ya masalahnya jadi lebih susah lagi menularnya begitu. Tapi tetap menular. Kira-kira begitu kalau ada yang apa. Jadi, kalau di Jakarta, kalau mau dibuka, upaya pencegahannya harus lebih. Selain pakai masker, jaga jarak, harusnya ke PPSS. Baik pengelolaannya maupun penontonnya. Itu kalau mau aman. Kalau mau aman, siap terserah. Yang ditunggu sebelum pintu studio dibuka adalah surat keputusan Gubernur karena para pengusaha bioskop sudah menyiapkan protokol pembukaan di tengah pandemi sejak tiga bulan lalu. Termasuk selektif memilih film yang berdurasi maksimal dua jam. Kalau ada yang melebihi dari dua jam lebih, mungkin kita pending dulu. Kita cari film-film yang durasinya itu rata-rata satu jam setengah. Nah, rata-rata loh, satu jam setengah. Nah, kecuali pemilihan-pemilihan tertentu ya, mungkin box office dan sebagainya. Tapi buat rata-rata satu setengah jam. Lebih-lebih sedikit paling. Itu yang kita dahulukan. Itu menurut saya, itu kan tidak ada masalah. Gabungan pengelola bioskop seluruh Indonesia GPBSI berharap pemerintah membantu bisnis bioskop dan penyokongnya dengan tidak memungut pajak hiburan selama satu tahun. Menghadapi ancaman pandemi, masyarakat memang butuh hiburan. Tapi pengawasan dan evaluasi penerapan protokol kesehatan dan operasional bioskop wajib dilakukan. Jangan sampai niat cari hiburan, eh malah jadi ketularan COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV Jangan sampai niat cari hiburan tentunya Bali